hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel arisan doseniko nah pada kesempatan ini ini saya ingin melanjutkan desain ya yang sudah dibuat ini sudah berdasarkan permintaan guys ini sudah saya buat model 3d nya yang lantai 1 lantai 2 nanti kita coba buat penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 yaitu tangga guys ya penghubungnya beset tangga selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 bukan aja ini saya klik sini nah ini tinggal enter ya seperti ini ya nanti posisinya ya seperti ini tinggal ini kalau sudah ditarik lagi dua satu-satu ya Nah enter Oke sama yang selanjutnya juga sah sama Oke saya skip Oke nah jika sudah selesai semua seperti ini ya langkah selanjutnya saya ini ya saya apa namanya ini di sif ya Nah kemudian saya turunkan ke bawah nah seperti itu ya Wah tadi kurang tinggi ya enggak papa kemudian yang selanjutnya ya sama ini 714 yaitu 115 lah bikin garis disini 714 ya caranya hampir sama Iya ini saya copy kesini sepender tadi ini sama ini tadi enggak karu-karuan Oh karena tadi saya garisnya terbalik ya ini berarti saya geser ke sini ya saya geser kebaliknya sisi terbalik sisi terbalik namanya jangan sampai ini ya kalau bisa bikin garisnya dari kiri ke kanan nah seperti itu ya tinggal gini aja hampir sama seperti tadi loh kebalik ini kebalik lagi kebalik lagi oke nah ini sama sudah oke nanti habis ini saya skip aja ya nah ini saya enter tinggal nanti sampai selesai oke kalau sudah selesai seperti tadi ya ini saya skip sudah seperti itu ya kalau sudah ini saya group aja nah coba ini saya geser dipaskan dipaskan oke nanti tinggal ini aja ya eh tinggal dikasih kalau mau keramik keramik Kak mau granit granit ya ini ini anu aja dulu ya Nah bisa dikasih seperti ini Wesss oke nanti tinggal jendelanya aja ya seperti ini guys nah nanti ditambahin ya ditambahin biar bagus oke nah jadi ya diperbaikilah sendirilah ya nah jadi kurang lebihnya seperti ini guys ya ya tadi saya unhead all oke ya sebenarnya gampang sekali ya mungkin kadang ada yang bingung kemudian kalau ada pertanyaan nah ini kan railingnya akan sederhana ya gampang tapi nanti kalau railingnya itu seperti railing-railing rumah minimalis ya caranya hampir sama seperti tadi ya caranya hampir sama seperti tadi tinggal pagarnya ini dipilih pagar yang yang minimalis ya yang besi-besi itu ya yang apa namanya lengkung-lengkung ada motifnya itu ya hampir sama caranya hampir sama nah begitu ya oke mungkin cukup itu aja sedikit yang bisa saya bagikan nanti saya lanjutin sendiri ini untuk kaca-kacanya nanti untuk pintu ya pintu bukan pintu geser-pintu geser ya biar luas kayaknya ini ya nanti kan ini masih luas halamannya kayak mungkin cukup itu aja dari saya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mudah-mudahan bagi kalian yang masih bingung ya bisa membantu ya untuk pelakinya hanya video skill sama apa namanya save video skill sama sebender ini gratis ini tidak perlu berbayar ya bisa didownload di website apa namanya disk education bisa kalau plugin-plugin yang berbayar itu kan biasanya kayak profile builder itu kan harus beli emang ya ya mudah-mudahan itu bisa sedikit membantu ya selamat mencoba semoga berhasil